Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes sumatif dari modul 1 pedagogi PPG 2021 yaitu tentang dasar rasional landasan ilmu pendidikan, kemudian yang kedua yaitu tentang karakteristik peserta didik, kemudian teori belajar, dan yang terakhir yaitu tentang kurikulum. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah titik-titik A. Landasan filosofis B. Landasan sosiologis C. Landasan religius D. Landasan juridis E. Landasan psikologi Jadi teman-teman, dalam ilmu pendidikan itu mempunyai banyak sekali landasan, salah satunya filosofis. Nah, landasan filosofis ini membahas bahwa asumsi yang bersumber hakikat manusia itu apa, kemudian hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan, itu adalah namanya landasan filosofis. Kemudian yang B. Landasan sosiologi contohnya itu sekolah-sekolah itu mengadakan mitra atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dengan komite sekolah itu artinya sosiologis. Kemudian landasan religi itu mendasarkan bahwa ilmu pendidikan itu juga mempunyai dasar teori atau berlandaskan nilai-nilai religi yang ada. Misalnya dalam pembelajaran agama seperti itu diajarkan yang namanya bagaimana caranya berdoa. Kemudian yang landasan yuridis itu kan tentang hukum-hukum atau undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Kemudian landasan psikologi itu ya tentang psikologi perkembangan siswa atau peserta didik, kemudian juga psikologi belajar ya. Jadi jawaban yang nomor satu ini adalah sudah jelas sekali yaitu landasan filosofis. Lanjut ke soal nomor dua. Berikut ini contoh konkret atau nyata ya teman-teman dari implikasi penerapan landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah titik-titik. Kita garis bawahi. Religi berarti berkaitan dengan Tuhan ya. A. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ini ada kata iman. Kemudian yang kedua kita baca dulu. Yang B. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Ini cenderung ke sosiologis ya teman-teman. Yang C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini juga berdoa. Ada berdoa. Ini hubungannya dengan Tuhan. Yang D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. Ini kaitannya dengan landasan psikologi belajar atau psikologi perkembangan anak. Yang E. Sekolah menyediakan berbagai ekstra kurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Nah disini ada dua yang ditandai yang berkaitan dengan religi yaitu iman dan berdoa. Tapi kita harus teliti juga bahwa disini dijelaskan religius di sekolah. Nah manakah yang diterapkan di sekolah? Tentu oleh guru ya kemudian setelah pembelajaran. Ini jawabannya yang tepat adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor tiga. Peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual. Visual itu artinya mereka belajar dengan menggunakan indera penglihatan dominannya. Maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu A. Peserta didik ditugaskan untuk menganalisis materi. Menganalisis itu bisa menggunakan dengan cara melihat. Membau. Bisa mendengar. Berarti tidak fokus pada mata saja. Tidak dominan pada mata saja. Kemudian yang B. Peserta didik ditugaskan merangkum suatu urayan. Merangkum itu artinya kan menulis. Itu berarti bukan untuk kecenderungan melihat. Yang C. Peserta didik ditugaskan membaca. Membaca itu menggunakan indera penglihatan. Berarti C masuk ya teman-teman. Kemudian yang D kita lihat dulu. Peserta didik ditugaskan untuk mengemukakan pendapat. Kalau berbicara itu untuk anak-anak auditorial. Jadi tidak masuk. Kemudian yang E. Peserta didik ditugaskan untuk merangkum bahan belajar yang terdapat dalam buku teks. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor tiga itu. Yang dominan gaya visual itu adalah. Kan membaca. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Lanjut kita ke soal empat. Pak Ferdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular. Melakukan pre-test terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal titik-titik. Kita ingat ada pre-test. Pre-test itu dilakukan sebelum pembelajaran. A. Motivasi belajarnya. Itu tentang semangat ya. B. Perkembangan sosialnya. Ini kemampuan bersosialisasi dengan teman. Atau C. Perkembangan emosinya. Ini mengendalikan diri seperti itu. Atau D. Perkembangan motoriknya. Ini tentang keterampilan tangan. Membuat kerajinan tangan seperti itu. Atau E. Kemampuan awalnya. Pre-test itu mengetes apa? Kemampuan awal siswa. Jadi jawabannya yang E. Lanjut kita ke soal nomor 5. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Karena dalam teori belajar ini titik-titik. Konstruktivisme itu apa teman-teman? Belajar untuk membangun atau menyusun konsep sendiri. Berarti inquiry. Menemukan. Yang A. Mudah dalam mengevaluasi hasil belajar. Tentu tidak. Karena konstruktivisme itu beracuan pada proses dalam belajar. Bukan hasil belajar ya. Kemudian yang B. Siswa belajar dalam kelompok. Maka tugas guru lebih ringan. Belum tentu kelompok. Konstruktivisme itu. Kemudian C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Ya. Subjek belajar artinya yang pokok atau yang penting sentralnya itu adalah siswa. Yang D. Kita baca dulu. Siswa diberi tugas sehingga belajar lebih aktif. Tidak ya. Yang E. Menempatkan siswa sebagai objek. Ini tentu sebaliknya ya. Karena konstruktivisme itu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Jadi jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 6. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Kita tandai sosial media atau media sosial. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk titik-titik. Nah fungsinya sosial media itu apa ya? A. Berkolaborasi, berbagi informasi, berinteraksi. Berkolaborasi itu artinya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang jauh. Berbagi informasi ya. Berinteraksi ya. B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu. Ini ya. Mengembangkan kemampuan individu jadi tanda tanya. Kemudian yang C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki kesalahannya tidak masuk. Ya kita coret saja. Kemudian yang keempat atau D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu berinteraksi. Ini mengembangkan individu sebelah mana? Belum jelas. Kemudian yang E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Jadi kalau sosial media itu, harapannya itu buat apa? Berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Jadi dengan menggunakan sosial media, harapannya itu wawasannya sih peserta didik lebih luas. Lebih bisa menemukan informasi baru lebih cepat. Seperti itu, jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor tujuh. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika... A. Sesuai dengan taraf berpikir anak B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak C. Belajar diperaktikan D. Adanya kompetensi belajar E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai Kata kuncinya menyenangkan itu berarti berkaitan dengan emosi Berarti jawabannya adalah yang B Lanjut ke soal nomor delapan Kurikulum sebagai perdoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah Merupakan fungsi kurikulum bagi... A. Guru B. Kepala sekolah C. Orang tua D. Siswa E. Pengawas sekolah Ada kata kuncinya Di sekolah kemudian pengawas Berarti pengawas sekolah Jawabannya yang E Kenapa tidak kepala sekolah? Karena biasanya kalau kepala sekolah itu dijelaskan supervisi di kelas Pembelajaran di kelas seperti itu lebih rendah tingkatannya Lanjut kita ke soal nomor sembilan Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial Menunjukkan fungsi kurikulum A. Konservatif B. Kreatif C. Evaluatif D. Dinamis E. Imaginatif Kontrol and filter berarti berkaitan dengan menilai Jadi fungsi evaluatif C Lanjut ke soal nomor sepuluh Kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Merupakan tujuan A. Pembelajaran umum B. Mata pelajaran C. Institusional D. Pendidikan nasional E. Pembelajaran khusus Ada kata kuncinya SMA Sekolah menengah atas Itu merupakan sebuah institusi Jadi merupakan tujuan institusional Jawabannya yang C Demikian ya teman-teman Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!